Intro Memes Prameswari ungkap asal-usul nama panggilannya Penyanyi, Memes Prameswari mengaku bercita-cita menjadi penyanyi sejak kecil Aku pengen banget kerja di dunia entertain Pengen nyanyi, aku memang pengen dari kecil jadi penyanyi, ujar Memes Peserta X Factor itu mengaku orang tuanya memanggilnya dengan nama Memes Karena mengidolakan penyanyi Mediana Mamunah atau yang lebih dikenal sebagai Memes Jadi nama aku bukan Memes, aku tuh sebenarnya namanya Citragama Prameswari Memes itu nama panggilan karena mama sama masku sama-sama ngefans Memes di tahun 1996 Dikasih nama Memes, nama panggilannya biar bisa jadi penyanyi, cerita Memes Karena berharap anaknya menjadi penyanyi seperti pelantun terlanjur sayang Akhirnya orang tuanya memanggilnya dengan nama Memes Memes mengatakan, ia sempat menceritakan tentang itu putra Memes, musisi Kevin Aprilio Halo kak, kenalin nama aku Memes Bukalis ya, kata Memes meragukan ungkapan Kevin saat bertemu dengannya Memes mengatakan, ia di kampus dipanggil dengan nama Citra Sementara Memes adalah panggilan keluarga dan teman-teman dekatnya Karena kebiasaan tersebut, ia pun jadi menggunakan nama panggungnya yaitu Memes Bukan, di kampus aku dipanggil Citra Sering dipanggil Memes sama keluarga, teman dekat Yaudah lah akhirnya jadi nama panggung juga Memes, Prameswari, tuturnya Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Memes Prameswari, aku pertama kali umur 22 tahun Penyanyi Memes Prameswari mengungkap momen pertama kali jatuh cinta Dia mengaku belum merasakan cinta pertama saat duduk di bangku SMA Aku belum merasakan cinta banget, cuma suka-suka doang Kata Memes Prameswari Pengisi acara Oprah Vanjava itu mengaku Pertama kali merasakan cinta pertama saat masuk perkuliahan Saat itu Memes Prameswari benar-benar merasakan jatuh hati kepada seorang pria Aku pertama kali jatuh cinta umur 22 tahun Ujar perempuan 24 tahun itu Selain soal cinta pertama Memes Prameswari juga mendapatkan pertanyaan terkait momen ciuman pertama Akan tetapi teman deket Billy Syahputra itu ungan mengungkap Kapan pertama kali dia berjumat Rahasia Ibu Memes Prameswari Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Olga Syahputra tinggalkan serilat warisan bernilai fantastis untuk keluarga Rumah mewah kakak Billy Syahputra justru jatuh di tangan sosok ini Begini kondisinya Kepergian sosok Olga Syahputra beberapa tahun lalu masih menyisakan duka hingga kini Tak hanya keluarga dan sahabat Para penggemar pun juga terkumpul saat mendengar kabar Olga Syahputra telah tiada Mendiang Olga Syahputra meninggalkan sejumlah aset kekayaan yang menjadi warisan untuk keluarga Inilah daftar aset mewah yang ditinggalkan Olga Syahputra Satu restoran Semasa hidup Olga Syahputra terjun di bisnis kuliner Olga Syahputra berbisnis dengan sejumlah harganya untuk menanam modal di Takigawa di Jakarta Namun Billy Syahputra sempat menyatakan dalam program Rumpi No Secret Restoran tersebut tutup karena ada masalah dalam manajemen restoran Dua, butik Selain kuliner, Olga Syahputra pun menjajal bisnis fashion Ia membuka butik yang kemudian dikelola sang adik Olga Syahputra membeli sebuah kios di ITC Kuningan untuk membuka butik itu Tiga, mobil mewah Olga Syahputra diketahui meninggalkan sebuah mobil Range Rover hitam Namun kini mobil tersebut diakui pihak keluarga sudah lama dijual kepada Susan Sameh Susan Sameh mengaku membeli mobil mewah mendiang Olga Syahputra dalam kondisi bagus Ia mengaku bisa mendapatkan mobil tersebut seharga kurang dari 5 miliar rupiah Empat, Indekos Olga Syahputra ternyata memiliki Indekos untuk bisnis di bidang properti Ia membeli tanah seharga 5 miliar rupiah di depan rumahnya di Tegah, Parang, Jakarta Selatan Di sana ia membangun Indekos sampai 30 unit Lima, Kontrakan Tidak hanya Indekos Olga Syahputra rupanya memiliki rumah kontrakan Hingga saat ini rumah kontrakan itu masih ada dan dikelola ayahnya Enam, Rumah Mewah Sebelum meninggal, Olga Syahputra memiliki rumah mewah di kawasan Tegah, Parang, Jakarta Selatan Rumah mewah tersebut kini diurus dan dihuni beli Syahputra Selain itu, Olga Syahputra pun memiliki rumah mewah yang kini dihuni orang tua dan adiknya yang lain di kawasan Dorensawi, Jakarta Timur Usut punya-usut rumah seharga miliar rupiah itu sebelumnya juga akan dijual untuk biaya pengobatan Olga saat itu Tapi hingga kini rumah dua lantai ini akhirnya dihuni oleh pilih Syahputra Nah, mari kita beberapa kali intip seperti apa isi rumah yang harganya 2 miliar rupiah peninggilan Olga Syahputra itu Di lantai bawah ada garasi yang cukup untuk parkir dua mobil Ada juga pakarangan kecil Kemudian naik ke lantai pertama ada ruang tamu Selain itu ada kolam renang yang berdekatan dengan dapur Kolam renang di rumah pilih berukuran cukup luas Di daerah dapur terlihat barang-barang pilih berantakan Lanjut ke lantai balik atas ada kamar pilih Kamar tersebut sebelumnya juga pernah dipakai oleh almarhum Olga Syahputra Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton video ini